Terima kasih telah menonton Ini sebelah kiri sebagian Raja, Raja kiri Sudah siap? Selamat pagi Terima kasih rekan-rekan media Yang telah meliput tadi prosesi Penyambutan Bapak Presiden Di Istana Merdeka Dan juga pemberian bonus Dan tadi kami sangat bersyukur Untuk Olimpiade kali ini Ini apresiasi bonusnya Yang pertama-tama nilainya Dinaikkan Dan yang paling kami bahagia Dan saya sangat senang Ini diberikan merata Jadi tidak hanya yang mendapatkan medali Tapi juga para atlet Dan pelatih yang Sukses meloloskan Cabang warganya Atletnya Di tingkat Olimpiade Walaupun nominalnya mungkin Tidak sebesar Menerapkan Medali Tapi saya sampaikan kepada atlet Dan para pelatih Ini adalah bentuk Apresiasi Dan perhatian Dan juga ini merupakan Simbol Bahwa Kedepan Saya yakin Pemerintah Terkait dengan Olimpiade Akan makin serius Dan makin fokus Jadi Dilihat dari Olimpiade Paris ini Bagaimana Perolehan medalinya ini Ada di tiga cabang olahraga Artinya Kedepan kita ingin Cabang-cabang olahraga Yang memang memiliki Memiliki potensi Medali di Olimpiade Ini makin kita kuatkan Dan pastinya Saya jamin Support Pasti Seribu persen Mungkin dari saya Sekian Dan biarlah Ini anak-anak muda kita Atlet-atlet hebat kita Ada Rizky Ada Fedrik Ada Desak Ada Rifda Dan kawan-kawan Kalau ada pertanyaan Silahkan Terima kasih Ya Training center Saat ini Sudah ada Di Yang kami bangun Di Cibubur Itu Youth Elite Training Center Ada Sembilan cabang olahraga Yang mencakup seluruh Olahraga Olimpiade Seperti Gymnasik Ada di situ Wall Climbing Ada di situ Weightlifting Ada di situ Ada juga Di sana Renang Juga di situ Dan kita sudah memiliki Pusat Training Center Juga Untuk Atletik Di Jawa Barat Yang akan Diresmikan Bapak Presiden Juga Dan Komitmen Bapak Presiden Saya sampaikan di sini Untuk Badminton Platnas Cipayung Bapak Presiden Sudah menugaskan saya Dan juga Pak Menteri Basuki Untuk segera Dilakukan Modernisasi Dan beliau berharap Dalam waktu Dalam sebulan ini Sudah ada progres Untuk realisasi Perencanaannya Jadi Kedepan Menuju Olimpiade 2028 Saya yakin Dan saya jamin Fasilitas Pelatihan Ini sudah Bukan menjadi Masalah Karena apa Yang kita Bangun Di Jawa Barat Untuk Atletik Apa yang kita Bangun Di kawasan Terpadu Di Cibubur Untuk Sebenarnya Pengolah Raga Itu dari Sport Science Sport Performance Latihan Fisik Sampai Dormitori Ada Dan apa Yang nanti Kita lakukan Di Cipayung Buat Badminton Ini Saya yakin Akan menjadi Standar Kelas dunia Untuk Kisaran Anggarannya Berapa? Kan untuk Ya terkaya Cibubur Kalau tidak Salah Yang tahun Lalu Kita Anggarkan Dan sudah Disetujui Untuk tahap Pertama Kalau tidak Salah Sekitar 400 500 Miliar Dan itu Untuk Yang Atlet Olimpiade Yang di Karanganyar Untuk Paralimpiade Ini Siang ini Kita kesana Untuk Pengukukan Kontingin Di tempat Training Center Paralimpiade Itu Kalau tidak Salah Ranginya 300 Sampai 400 Miliar Itu Untuk Tahap Pertama Dan ke depan Pasti akan ada Pengembangan Pengembangan Ada yang mau bertanya Ke Atlet Ke Ketum Rizky Tentunya Ini kan Medali pertama Olimpiade Buat saya Dan ini Pertama Medali Mas Buat Angkat Besi Yang setelah Beberapa Tahun Baru bisa Menyebangkan Medali Mas Yang Angkat Besi Dan ini Alhamdulillah Sangat Syukur sekali Ini adalah Tenjang awal Saya Perjalanan saya Menuju Olimpiade Selanjutnya Insyaallah Nanti di Los Angeles Saya bisa mempertahankan Medali ini Karena mempertahankan Lebih seluruh daripada Meningkatkan Seberapa yang cepat-cepat pulang Cuma kita Jangan-jangan Diri disana Beberapa hari Dan karena ada ibu Sama kakakku Yang berangkat kesana Jadi Explore Palis Diri Beberapa hari Disana Ya Cepat belanja Juga Siap Tapi dia udah bilang Bonusnya Mau untuk investasi Fedrik juga Siap Investasi Beli rumah Beli tanah Dan bikin sasana Baru lagi Ya Selama di Olimpiade Kemarin itu Saya Merasakan Bahwa Effortnya Dan Suasanya Sangat beda Karena Olimpiade ini Kemarin itu Sangat-sangat rame Dan Spektakuler ya Penontonnya Sampai-sampai ribuan Stage kanan Stage giri Sampai tengah Saya sampai Agak-agak Sedikit nervous Untuk mencari Pandangan Jadi itu Menurut saya Pengalaman pertama saya Buat diangkat besi Dan di panggung Jadi Pelajaran juga Buat ke depannya Ya Motivasi Motivasi Gak jauh dari kata semangat Lebih semangat lagi Sebagai atlet kita Pasti ada titik jenuhnya Ada titik capainya Sebagai anak muda Dan junior-junior Di luar sana Semoga bisa mengikuti Jejak Yang sudah bisa Mempersembahkan Medali di Olimpiade Dan tentunya Jangan Putus asa Tetap semangat Mas Patrick Mas Patrick Motivasi tambahan Buat saya Yang akan bertanding Di Olimpiade Oh kalau yang di Olimpiade Udah enggak Tapi Udah enggak ada Atletnya Atletnya atlet tinju Tapi enggak ada Udah enggak Bertanding Tapi ya Saya juga Penggemar bulu tangkis Jadi sempat ketemu Kayak Jojo Terus ada ketemu Wajarafian Itu keren banget Ya sama kayak Temen saya Di investasiin Dan juga buat Keluarga Di rumah Sebagian Investasinya yang Simpel-simpel Kayak tanah Mungkin Emas Atau mungkin Ya kalau Saham Neksadana Neksadana Udah kita ajarin Udah Ya pasti Karena Olimpiade kan Event yang tertinggi Apalagi ini Olimpiade pertama Buat speed climbing Dan Antusias penontonnya Sangat luar biasa Tuan rumah juga Sangat seneng Sangat mengapresiasi Apalagi ketika Indonesia Dapat pedali emas Kita unggul dari Negara Unggulan seperti Amerika Dan Cina Itu memberikan motivasi Tambahan saya Buat Olimpiade Di LA 2028 Nanti Selama kita 4 tahun Kurang lebih Di Pelatnas Itu sangat Bantuan Sangat luar biasa Dari pemerintah Melalui Kemenpora Kita punya Tempat latihan Di dekat Penginapan Di hotel Di hotel Di daerah Bekasi Dan Itu sangat luar biasa Dan kita bisa lihat Hasilnya hari ini Indonesia bisa bawa Mendali emas Di nomor panjat tebing Kemudian Kedepannya Kalau untuk peningkatan Ya pasti kita Harus terus meningkatkan Karena kita tahu Saingan kita Di sana itu gak tidur Mereka Sudah baik melakukan Inovasi Bahkan ketika Pertandingan Mereka Melihatkan sesuatu Yang bahwa Mereka Tidak akan tinggal diam Atas pencapaian Yang diterima Indonesia Mereka akan melakukan Lebih baik Jadi kita juga harus Meningkatkan Pembinaan Dan juga Prestasi Atlet Satu lagi Rifda Rifda Antara pemanita Inspirasi nih Lagi cedera Tetap Kemarin Harapan Rifda Untuk Senam Indonesia Karena Alhamdulillah Rifda Bisa lolos Olimpiade Insyaallah Rifda Berharap Kedepannya Atlet-atlet Indonesia Khususnya Senam Juga bisa Dan mampu Lolos Olimpiade Gak cuma lolos Tapi juga Insyaallah Dapat medali Itu sih Harapannya Kedepannya Kalau untuk Di dalam negeri Masih sedikit Tapi kalau untuk Internasional Di luar Negeri Banyak banget Saat ini Rifda Sedang fokus Pemulihan Kita salah satunya Ampun Ayo Gimana Adakah pada Kesana Ayo Situ Ayo Awalnya Di tengah Anda dibully Gantian nih Teli Juga Entendu Terima kasih sudah menonton!